Pernah gak sih kalian tuh ngerasa seakan kamu udah berusaha mati-matian buat diet Atau udah coba segala bentuk olahraga Tapi hasilnya gak sesuai ekspektasi, gak sesuai harapan Nah, 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 jangan langsung buru-buru nyalain makanan yang kamu makan Atau benci sama tubuhmu sendiri Atau marah sama personal trainer kamu Bisa jadi, kamu tuh belum menggunakan data bercart kamu Terutama data Mars sign kamu Tanda, derajat, dan Mars kamu ada di haus keberapa Sesuai data bercart kamu ya Marsnya dimana Secara maksimal Yep, Mars itu adalah planet yang gak cuma bicara tentang gairah atau energi Tapi juga cara terbaik buat tubuh kamu Bekerja Buat kamu memahami gimana cara kerja tubuh kamu Dan cara tubuh kamu mau digerakkan berdasarkan laserologi Mars tuh bisa diibaratkan sebagai personal trainer Personal trainer, cosmic personal trainer Personal trainer bawaan alam semesta yang udah dititipkan Untuk selalu siap bantu kita cari cara paling efektif agar kita bisa mengatur energi kita Misalnya, kalau kamu punya Mars di Aries Kamu tuh suka gerak cepat dan intens Jadi olahraga yang mungkin cocok buat kalian adalah High intensity training Atau Sprint, lari sprint Tapi kalau kamu misalnya punya Mars di Taurus Kamu mungkin lebih suka olahraga yang sifatnya stabil, santai Atau menenangkan seperti yoga atau pilates Jadi gak cuma soal gerakan aja Atau asal diet aja Mars tuh juga bisa ngasih kamu clue tentang Pola makan atau gaya makan kamu Bayangkan, kalau misalnya kamu punya Mars di Cancer nih, contohnya Cancer itu adalah tanda yang suka banget comfort food Jadi Kalau sadar atau gak sadar Bisa-bisa mungkin diet kamu gagal Karena kamu gak bisa nahan craving atau nahan ngidam makanan Tapi Kali ini kita akan bahas nih Semua zodiac Dan aku akan buat beberapa video Tontonin sesuai kebutuhan kamu Kalau misalnya kamu merasa terpanggil juga untuk membagikan video ini Atau video lain kekenalan kamu Yang punya zodiac atau tanda Mars di yang lain Silahkan Semoga video ini sermanfaat buat teman-teman Karena kalau kalian tahu rahasianya Kamu tuh bisa punya hack Atau cheat Atau kunci rahasia Untuk mengatur pola makan kamu Dan bisa mengatur lifestyle kamu Nah Aku bilangkan tadi Mars tuh bukan cuma tentang strategi dia Tata olahraga Dia juga bisa membantu kita Membentuk Tubuh yang sehat Dan menarik Bukan cuma dalam bentuk Di angka ditimbangan ya Tapi gimana cara kamu Cara kita bisa merasa Lebih percaya diri dan lebih seksi Dengan memahami Mars sign Kamu bisa bukan cuma Bikin tubuh kamu jadi lebih bugar Atau jadi lebih sehat Tapi membangun energi yang bisa buat orang lain Tertarik sama kamu Jadi Sudah siapkah kamu buat kenalan sama Mars di berjahat kamu sendiri? Simak terus ya video ini Jangan lupa untuk langsung like Kalau kamu rasa Kayaknya ini video bisa bantu aku deh Dan kalau misalkan adalah penonton baru Jangan lupa untuk subscribe Supaya kamu gak ketinggalan Konten-konten menarik lainnya dari edition practice Karena kali ini Aku akan bantu kamu buat decoding Atau Mencari tahu rahasia Gaya hidup sehat Tersuai Energi yang ada di Mars kamu Siapa tahu Setelah ini Untuk punya tubuh yang sehat Dan menarik itu bukan cuma Angan-angan atau mimpi belaka Buat kamu aja Tapi bisa jadi kenyataan So Let's unlock your cosmic fitness plan together Kali ini Kita mau belajar tentang apa ya Teman-teman yang punya placement Mars di Gemini Atau Mars di Gemini itu Sangat aktif Pintar Banyak akal Lincah Penuh ide Dan biasanya kalian Terus suka banget multitasking Kalau kamu punya Mars di Gemini Kamu pasti gak betah Kalau kamu dipaksa Atau disuruh diem lama-lama Nah Kali ini Di video ini Kita akan bahas Kira-kira gimana Cara Buat teman-teman yang punya placement Mars di Gemini Bisa menemukan Cara diet Dan cara olahraga Yang paling cocok Dan tepat buat kamu Yang tentunya juga seru Flexible Dan gak bakalan bikin kamu Ngerasa bosan Teman-teman yang punya placement Mars di Gemini itu Seperti Angin Yang selalu suka bergerak Energi kamu tuh gak ada abisnya Kamu suka mengeksplorasi hal-hal baru Mencoba hal-hal baru Dan selalu mencari variasi I think this is one of your strengths Ini itu salah satu Kekuatan kalian Atau kelebihan kalian Karena kamu cenderung Lebih mudah Memulai kebiasaan sehat Apalagi kalau kamu rasa itu Hmm Interesting Menarik Tapi jelas Pasti ada tantangannya juga Kamu tuh gampang bosen Jadi kalau misalnya ada situasi Atau ada hal-hal Yang kamu anggap Terlalu monoton You may feel like you would want to quit Or stop it Immediately Kamu mungkin bisa langsung merasa Kayak aku pengen stop aja deh Atau aku pengen quit aja Aku pengen menyerah Dan berhenti aja Dan olahraga yang mungkin cocok Buat kalian itu Biasanya adalah olahraga yang memang Melibatkan variasi Dan aktivitas-aktivitas sosial Dimana kamu bisa Bersosialisasi dengan orang lain Teman-teman yang punya Placement Mars di Gemini Cenderung suka olahraga Yang kelompok Seperti zumba Kickboxing Dance class mungkin Atau aktivitas-aktivitas Futsal Bola Basket Dan olahraga-olahraga Memang memungkinkan kamu buat Ya Dikelingi dengan orang lain Atau mungkin kalian bisa tertarik Untuk mencoba aktivitas yang lebih unik Seperti aerial yoga Atau Olahraga yang Sifatnya tuh Play Permainan Pokoknya Buat kalian Harus ada unsur Fun Atau keseruan Kesenangan Supaya kamu bisa tetap semangat Nah salah satu contoh kasusnya adalah Kita ambil contoh kasus ya Misalnya sebutlah ada si A Si A tuh punya Mars di Gemini Awalnya dia susah banget Disiplin dalam olahraga Karena dia gampang bosan Apalagi kalau dia ngerasa ya Olahraga tuh cuman Nge-gym tiap hari Nge-gym tiap hari Nge-gym tiap hari Ujungnya bosan Tapi setelah Dia coba untuk gabung Komunitas sepeda Di weekend Dan Kelas Zumba Di Seminggu tiga kali gitu Dengan orang-orang yang baru Dia jadi lebih konsisten Karena buat dia Interaksi dengan orang lain itu Adalah kunci Agar dia bisa tetap termotivasi Nah sekarang Tentang diet Temen-temen yang punya Mars di Gemini itu Suka variasi You like newness Jadi buat kamu Dia tuh juga harus berwarna Dan gak monoton Coba pilih menu makanan Yang mungkin beragam setiap harinya Misalnya kayak salad Dengan topping Macem-macem Smoothie bowl Atau Buah-buah Yang Beda You may like colorful Colorful food Say actually You may like colorful meals Kamu bisa suka Makanan-makanan sehat Yang berwarna-warni Atau Beragam budaya Berasal dari beragam budaya Kalian Biasanya juga suka snack Kalian suka cemilan Temen-temen yang punya placement Gemini Mars Biasanya juga suka cemilan Jadi kalau misalnya Kamu tertarik buat Ngemil Dan kamu sadar Kamu butuh ngemil Mungkin Cemilan kamu tuh Bisa diganti dengan Opsi Atau Healthier options Opsi-opsi yang lebih sehat Misalnya Almond Yogurt Atau Sliced fruits Buah-buah Potong gitu loh Tapi hati-hati Aku bilang tadi Temen-temen yang punya Mars Di Gemini itu Punya kelemahan Yaitu Kamu lebih suka ngemil Atau melakukan aktivitas Yang ujungnya Bounce from One activity to another Cuman karena kamu bosen Apalagi kalau misalnya Kamu lagi sibuk Atau kamu ngerasa stress Dengan apa yang perlu kamu lakukan Pastikan kamu memang Menyiapkan cemilan sehat Atau opsi makanan sehat Jadi walaupun Kamu ngemil Atau kamu ngerasa Kamu sibuk Dan kamu pengen lompat Dari satu aktivitas Ke aktivitas lain Kalori kamu pun Tetap terkendali Jangan lupa minum air putih Terhidrasi Kalau biasanya Kalian itu Yang terlanjur sibuk Suka lupa untuk Menghidrasi diri Padahal tubuh kamu Juga tetap butuh air Agar bisa beraktivitas Dengan maksimal Dan optimal Teman-teman yang punya Placement Mars Di Gemini ini Punya kemampuan unik Yaitu You love learning new things Gemini itu adalah elemen udara Dan kalian itu suka mempelajari Hal-hal baru Manfaatkan kesukaan kamu Dan rasa penasaran kamu Dengan hal-hal baru Untuk mendalami Bagaimana cara tubuh kamu Bekerja Bagaimana metabolisme tubuh kamu Bagaimana Mungkin Tubuh kamu Dan emosi kamu Serta pikiran kamu Saling mempengaruhi Sama lain Coba cari-cari Dan belajar Soal nutrisi Atau eksperimen Tentang olahraga Olahraga baru Atau kalau kamu Tertarik untuk Ikut Healthy meals challenge Atau diet challenge Di social media Karena Gemini itu juga Ratat kaitannya Dengan networking Mungkin kalau Kamu ketemu Orang-orang yang Sevisi sejalan Sama kamu Di kewangan komunitas Yang mendukung Itu juga bikin Kamu bisa semangat terus Dan tetap termotivasi Tapi Ada tantangan lain lagi Teman-teman Yang punya placement Mastigemi Seperti yang aku bilang tadi Cenderung terlalu sibuk Atau bahkan Terbiasa menyibukkan diri Jadi Mungkin kalian Suka lupa Untuk memberikan Waktu Bagi tubuhmu Beristirahat Kamu mungkin Merasa You're superman You're superwoman Kamu bisa melakukan Segelanya Sendirian Sekaligus Karena kalian bisa Biasanya kalian pun Tertarik buat Sering-sering multitasking But remember Tubuh kamu itu Bukan robot Oke Tubuh kamu butuh Waktu buat Pemulihan diri Jadi pastikan Kamu juga punya Waktu tidur yang cukup Dan beri Waktu bagi tubuh kamu Buat recharge Setelah Kamu melakukan Aktivitas fisik yang panjang And the good news is Energi kalian tuh Flexible Dan cepat Anggap Dan ini bisa Buat kamu mudah Menyesuaikan diri Dengan perubahan Jadi kalau Misalnya kamu rasa Jadwal kamu sibuk Kamu mungkin bisa Mengganti Sesi olahraga Yang intense Dengan Jogging Atau jalan cepat Selama 15 menit Atau ya Nari-nari aja Sambil dengerin lagu Favorit kamu Di kamar Buat kamu Yang penting itu Adalah kamu Memastikan tubuh Kamu juga Terus bergerak Bukan hanya pikiran Kamu yang terus aktif But it doesn't need To be in the same Format Atau in the same Cycle forever Gak harus Dalam format yang sama Atau siklus yang sama Berulang-ulang kali Dan teman-teman Yang punya placement March di Gemini ini Sadar atau gak sadar Walaupun kalian Bukan fire sign Tapi kalian tuh Suka kompetisi Jadi coba Pasang target harian Seperti kamu Mengincar 10.000 langkah Sehari Atau Kamu pengen Mengincar Set olahraga Olahraga yang harus Kamu capek Dan kamu selesaikan Maybe you could also Challenge your friends Or your connections Or your family Buat mencoba juga Mungkin kamu bisa Menantang Teman-teman kamu Kolega kamu Relasi kamu Untuk ikutan juga Karena interaksi sosial Yang sehat Itu akan sangat-sangat-sangat-sangat Menambah Motivasi dan semangat kamu Less but not least Yang terakhir Hal penting lainnya Yang perlu diperhatikan Oleh teman-teman March di Gemini adalah Jaga fokus Tetap menjaga fokus kamu Karena kalian itu Sangat-sangat mudah Terdistraksi And you may really Really wanna try everything At the same time Multitasking Dan kalian itu Sebenarnya jago multitasking Tapi jangan sampai Ujungnya kamu malah Bingung sendiri Dengan banyaknya Ide dan aktivitas Yang kamu pengen coba Fokus pada Satu atau dua hal dulu Step by step Bikin dua Atau tiga Tujuan utama lah Maksimal Dalam proses kamu Sebulan dua Atau tiga Supaya kamu tetap bisa konsisten Dan pelan-pelan Ditambah goalsnya Ketika kamu udah mulai Bisa konsisten Bertahap Gak usah Ngegas Atau buru-buru Juga kamu Mengincar kesempurnaan Atau perfectionist Dan capek sendiri Over thinking sendiri Jadi Teman-teman yang punya Placement March di Gemini The secret Atau rahasia Tubuh sehatan Menarik buat kamu Itu adalah Variasi Fleksibilitas Dan interaksi sosial Jadikan perjalanan kamu Tetap seru Tetap penuh warna Supaya kamu tetap bisa Termotivasi Karena kamu adalah Tipe orang yang pasti Suka berkembang Dan bertumbuh Melalui perjalanan-perjalanan Dan pengalaman-pengalaman baru You love to explore Give your chance Permission to explore Oke Dengan kamu bisa Memahami Mars kamu Pasti kehidupan yang lebih sehat Dan tubuh ideal itu Bukan cuman mimpi Atau angan-angan beraka Bukan cuman mimpi Atau angan-angan beraka aja You can do that You can achieve that Well Aku rasa cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Kalau kalian suka Dan kamu rasa pesannya resonate Jangan lupa untuk like Comment ke saya Dan kalian boleh banget Share video ini Ke siapapun kenalan kamu Yang mungkin kamu rasa Perlu mengenalkan video ini Atau video lain Dari Delusion Bristess Jangan lupa untuk subscribe Supaya kamu gak ketinggalan Konten-konten menarik lainnya Dari Delusion Bristess Anyways Sampai kita ketemu lagi Lain kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much